Intro Hasil tes kesehatan Sifukwals JOOS Predator baru PSIS siap hempaskan persija PSIS is blue, yo iso yo Hai guys, kembali lagi bersama channel Abridani Di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang Pastinya seru guys Kabar gembira buat pecinta PSIS khususnya Panzer Biru dan Snake Bahwa Dragan Juganovic dan Predator baru PSIS Sifukwals sudah merapat di PSIS Artinya nih guys, keduanya sang pelatih dan Predator baru tersebut Sudah siap mengancam gawang macan kemayoran persija Jakarta Putaran kedua BRI Liga 1 sudah dirilis PT Liga Indonesia Baru atau LIB Tersaji partai Big Match PSIS Semarang versus Persija Jakarta Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kompiang Sujana Bali, Kamis 6 Januari 2022 Dan kick off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Pastinya teman-teman, Panzer Biru penasaran kan Bagaimana kekuatan PSIS dan amunisi barunya Oke guys, sebelum kita lanjutkan Langkah baiknya, kembali saya ingatkan Subscribe dulu guys, channel Abridani Dan jangan lupa like dan komen Biar bisa buat semangat kami untuk membuat konten-konten PSIS Yang lebih baik lagi guys Yo, iso yo Boss PSIS Semarang, Yo Yo Sukawi menyebut Striker asing baru didatangkan dari Jamaika Dalam posisi perjalanan ke Bali Gundang menghadapi lanjutan BRI Liga 1 2021-2022 Nantinya nih guys Sang predator mematikan itu langsung bersiap Menghadapi Persija Jakarta Di pekan ke-18 BRI Liga 1 Ya, sore ini langsung gabung tim di Bali Administrasi pendaftaran sudah diurus Semoga nyanda ya Dan bisa bermain lawan Persija Di partai perdana putaran kedua Tutoriya Yo Sukawi dikutip dari AyusSemarang.com Selasa 4 Januari 2022 Sebelumnya nih guys Striker asal Jamaika itu membela klub Hong Lin Hang Tin FC Di Liga Vietnam Saat berpetualangan di Liga Vietnam Sibok Wals telah mencetak 19 gol Dan 3 asis dari seluruh penampilan di Vietnam Saat membela 3 klub yang berbeda Yakni Huang An Gien Lai Hong Lin Hatin FC Dan Tang Hua FC Yo Yo Sukawi menambahkan Striker asing tersebut telah selesai menjalani serangkaian tes kesehatan Di antaranya seperti tes darah Tes urin Cek kesehatan gigi Ronsen torak Rekam jantung Atau EKG Dan treadmill test Boss PSI Semarang Yo Yo Sukawi menyebutkan Striker asing baru didatangkan dalam posisi perjalanan ke Bali Hasil tes kesehatan sudah keluar Hasile jos Striker asing ini dalam kondisi siap tempur di putaran kedua Tegas boss PSI Semarang Yo Yo Sukawi Selain itu pertandingan ini Bagi PSI S sebagai ajang pembuktian Kembalinya sang juru taktik Dragan Juga Novik Dengan squad terbaru putaran kedua melawan Persija Saat ini squad PSI Semarang juga baru saja mengumumkan Pemain berposisi penyerang sayap Rahmat Hidayat Sebagai pemain lokal baru Jelang bergulirnya putaran kedua BRI Liga 1 Ex-pemain PSMS Medan tersebut Didatangkan usai hasil evaluasi manajemen tim Terhadap kiprah PSI S di putaran pertama Kedatangan Rahmat Hidayat Menambah stok penyerang sayap Di squad Maisa Jenar Tak hanya Rahmat Hidayat Sebelumnya PSI S telah mendatangkan Mantan pemainnya Flavio Beck Jr Namun gelandang ini Santer Rumor jika striker baru Sivok Wals Ditandemkan dengan Bruno Maka Flavio akan dipinjamkan Ke klub yang lain Di sisi lain Posisi pertahanan Persija Jakarta Semakin kuat guys Dan kokoh Usai kedatangan tambahan tenaga baru Saat berlagak di putaran kedua Liga 1 2021-2022 Pemain yang dimaksud guys Adalah Otavio Dutra Sebelumnya pemain kelahiran Brazil itu Lama absen memperkuat Persija Jakarta guys Karena mengalami cedera hamstring Kondisi pemain yang sudah memiliki paspor Indonesia itu Sudah pulih 100% Dan siap membela Persija Jakarta Di Liga 1 Beck berusia 38 tahun itu Sudah mengikuti latihan bersama Seluruh squad Macan Kemayoran Yang bersiap untuk putaran kedua Liga 1 2021-2022 Sepanjang putaran pertama Liga 1 Otavio Dutra Menjelma menjadi tembok kokoh Di lini pertahanan Persija Otavio Dutra dipercaya Tampil sebanyak 10 kali Sebagai starter Dan tidak tergantikan Sepuluh pertandingan itu Dutra memiliki sejumlah catatan positif Di antaranya guys Mencetak satu gol bagi Persija Lalu bermain tanpa hukuman kartu kuning dan merah Sangat luar biasa Bisa bermain bersih dan fair play Bahkan saya mencatat sekitar 3 pertandingan saya Bermain tanpa membuat pelanggaran Selain itu Beberapa laga tanpa kebobolan Tutur pemain bertinggi badan 1,90 meter tersebut Namun demikian bagi Dutra Catatan positif itu Hanyalah sebatas statistik Ia bertekad Untuk meningkatkan performanya Di putaran kedua Liga 1 Nah guys Pertandingan kali ini Pastinya akan berjalan seru guys Dan jangan terlewat ya guys Pasti akan menjadi pertandingan big match Antara tim Jawa Tengah Dengan tim Jakarta guys Tentunya Persija Jakarta tak ingin mengalami kekalahan Demi memperbaiki posisi kelas mainnya Dan untuk PSJ sendiri Ini adalah pertandingan penting Yang harus dimenangkan Demi mengoleksi poin penuh Untuk menuju target manajemen Bersaing di papan atas Dan syukur-syukur guys Menjadi juara Ikuti terus informasi seputar PSJS Semarang Hanya di channel Apri Dhani tentunya Masih banyak berita-berita yang lain guys Seputar PSJS Yang masih akan kita bahas tuntas Dan jangan lupa Subscribe dan like Tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan guys Dan juga mohon komennya Agar konten-konten Makin membaik dan berkembang guys Salam olahraga Salam PSJS Yo isoyo PSJS Juara Terima kasih telah menonton